PASCA LEDAKAN BOM PASCA LEDAKAN BOM di Makassar kemari, tak hanya berpatroli, petugas kepolisian juga memastikan keamanan gereja di kota Surabaya. Salah satunya gereja katedral Hati Kudus Yesus di jalan polisi istimewa yang didatangi oleh petugas kepolisian. Di gereja katolik ini petugas memeriksa keamanan sekitar gereja dan memastikan sistem keamanan ditingkatkan. Alhamdulillah, kejadian ini kita tekap jajaran. Saya dari jajaran Polda Jatim, dari TIR Samapta Polda Jatim, melaksanakan kegiatan patroli berskala besar. Ada 30 personel yang saya bawa. Tasarannya adalah di gereja katedral. Tidak ada katedral dalam polisi istimewa. Intinya kegiatan ini sudah sering kita lakukan di beberapa daerah, tidak hanya di gereja, tapi di tempat-tempat kita. Untuk saat ini kita tingkatkan, jadi kegiatan kepolisian yang kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya surat saya tetap-tetap kegiatan aman. Dan saya mengharap menginggung kepada masyarakat supaya tidak panik, tidak usah takut, karena polisi selalu ada di mana-mana. Sementara itu, pengurus gereja langsung meningkatkan keamanan gereja pasca teror bom di Makassar. Selain menambah personil keamanan, kendaraan jemaat tidak lagi diparkir di halaman gereja. Pasar itu, Bu. Terutama kami langsung berpikir untuk lahan-lahan parkir itu langsung dipindahkan, tidak di area gereja, jadi keamanan. Kemudian pintu dilokalisir saja, jadi pintu depan dan pintu belakang sistem buka-tutup, jadi hanya mereka yang berkepentingan dan juga tentu tetap selalu ditanyai tentang mereka keperluan apa segala macam, jadi supaya meminimalkan orang banyak datang di. Patroli dan pengamanan gereja pasca bom Makassar ini akan terus dilakukan hingga kondisi kembali kondusif. Selain gereja, objek vital lainnya juga mendapat pengamanan petugas kepolisian.